Intro Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di hari ini, Jumat 28 April 2023. Bersama saya, Fr. Christopher Slandur, akan menemani Anda sekalian dalam permenungan pagi ini. Pemenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 52 sampai 59. Mari kita dengarkan bersama. Saudari-saudara para pencinta insan yang terkasih, Teks Injil Yohanes yang kita renungkan pada hari ini, merupakan kelanjutan dari Injil kemarin, di mana Yesus menyampaikan ajarannya di salah satu rumah ibadah di Kapernaum. Saat Yesus menyampaikan ajarannya, orang-orang Yahudi berdebat di antara mereka sendiri. Mereka menganggap ajaran Yesus sangat konyol bahkan sama sekali tidak menarik. Mereka tidak habis pikir bagaimana mungkin Yesus menganggap dirinya sama seperti hewan korban, di mana dagingnya dijadikan makanan dan darahnya dijadikan minuman. Sekalipun orang-orang Yahudi tidak memahami ajarannya, Yesus tetap memberitahukan kepada mereka, bahwa mereka tidak akan memiliki hidup di dalam dirinya masing-masing, jika mereka tidak memakan dagingnya dan juga tidak meminum darahnya. Sebaliknya, jika mereka memakan daging dan meminum darahnya Yesus, mereka akan memiliki hidup yang kekal dan mereka juga akan dibangkitkan pada akhir jaman. Yesus juga menambahkan bahwa siapapun yang memakan dagingnya dan meminum darahnya akan tinggal bersama dengannya di dalam kekal. Artinya, mereka akan hidup selama lamanya. Para pecinta insannya terkasih, Kata daging dan darah adalah sebuah ungkapan Ibrani yang merujuk pada pribadi seutuhnya. Ketika Yesus berbicara tentang daging dan darahnya, dia tidak berbicara secara harafiat. Sebaliknya, dia berbicara secara metaforis. Yang dia maksudkan disini adalah sebuah pemahaman spiritual bukan pemahaman manusiawi. Jadi, Yesus ingin para pendengarnya mengerti dan percaya bahwa ketika mereka memakan daging dan meminum darahnya secara spiritual, mereka menerima Yesus dan membiarkan Yesus bersekutu dengan kehidupan mereka. Dan tak hanya itu, karena Yesus adalah anak manusia, setiap orang yang menyantap daging dan meminum darahnya akan hidup selama lamanya. Saudari, saudara, pencinta insannya terkasih, Apa pesan buat kita? Dari perdebatan orang-orang Yahudi dengan Yesus, kita mendapatkan kebenaran iman yang tak terbantahkan dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus, kita mengerti dan percaya bahwa dengan menerima tubuh dan darah Kristus, kita benar-benar berjumpa dengan Yesus dengan cara yang sangat persoalan. Ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita benar-benar berada dalam persekutuan dengan Yesus. Dan tentu kita akan menikmati kekekalan. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita yakin dan percaya bahwa ketika kita makan daging dan minum darahnya, kita mengerti dan percaya bahwa saat itu kita benar-benar menerima Yesus? Atau apakah kita hanya makan roti dan minum anggur biasa dan tidak mengalami pertemuan Yesus Tuhan kita? Para pecinta insan yang terkasih, setiap kali kita menerima tubuh dan darah Kristus, Yesus ada di dalam kehidupan kita. Untuk itu, kita perlu yakin dan sadar akan pribadi yang kita terima itu. Jika kita tidak yakin dan tidak percaya, maka kita akan kehilangan persekutuan penuh dengan Yesus itu sendiri. Semoga Tuhan membantu kita untuk selalu yakin dan sadar akan kehadirannya yang nyata dalam setiap perayaan Ekaristi yang kita merayakan. Semoga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.